Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bertanya kepada saya Ustaz bagaimana mengatasi Gangguan jin yang datangnya Di alam mimpi Baik itu dalam bentuk mimpi-mimpi Yang menakutkan, mimpi buruk Ataupun jin itu langsung Menunjukkan dirinya Dan mengaku bahwa saya jin Saya ingin mengganggu kamu Saya ingin membunuh kamu Maka yang terjadi adalah Mimpi dia adalah mimpi yang Senantiasa mimpi menyeramkan Dikejar binatang, dibunuh, tenggelam Jatuh dari ketinggian Dan mimpi-mimpi buruk yang lainnya Maka bagaimana kita bisa mengatasi Gangguan jin di alam mimpi Jika ini terjadi pada anda Maka anda harus menyelesaikan video ini Teman-teman sekalian Salah satu cara Agar bagaimana kita bisa menghindari kita Dari gangguan jin Khususnya di alam mimpi adalah Dengan senantiasa menjalankan Sunnah-sunnah sebelum tidur Apa saja sunnah-sunnahnya Yang pertama Berwudu Yang kedua Solat witir Solat malam Tiga rakaat Kemudian berdoa sama Allah Mohon perlindungan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Sang penguasa mimpi Itu memberikan pertolongan Agar mimpi kita tidak Menjadi mimpi yang buruk Kemudian berikutnya Yang ketiga adalah Membaca ayat kursi Karena ketika kita membaca ayat kursi Maka malaikat bersama kita Dan syaitan tidak akan berani bersama kita Kemudian berikutnya yang keempat Pastikan dalam keadaan berwudu Ketika kita mau Mau tidur Karena dalam hadisnya Ketika kita berwudu Kemudian kita tidur Maka malaikat menjaga kita Bahkan malaikat itu ikut masuk ke dalam selimut kita Kalau malaikat bersama kita Maka tidak akan ada syaitan yang berani mengganggu kita Yang berikutnya kelima Adalah membacakan al-ikhlas Caranya seperti ini Dekatkan ke mulut Al-ikhlas, al-falak, dan an-nas Kemudian dihembuskan Kemudian disapukan di kepala Disapukan di wajah Disapukan ke seluruh tubuh kita Ya Tangan Ya kan Kemudian kaki Kemudian baca lagi Al-ikhlas, al-falak, dan an-nas Kemudian hembuskan lagi Kemudian disapukan di kepala Di wajah, di badan, dan seluruh tubuh Sampai tiga kali Ini harus dilakukan Wajib dilakukan ketika kita mau tidur Dan ini merupakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kemudian yang terakhir Yang ke enam Yang ke enam adalah Hidupkan MP3 Ayat-ayat Al-Quran Ya Kalau bisa Bisa ayat kursi Bisa surah Al-Baqarah Atau 30 juz Al-Quran Sekarang kan sudah banyak MP3 Dijual Beli Kemudian Ketika kita tidur Hidupkan Maka insya Allah Ketika kita tidur Telinga kita itu gak mati Dia akan mendengar Dan dia akan terus mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Yang diperdengarkan di MP3 tersebut Kemudian akan masuk ke dalam alam bahwa sadar kita Seolah-olah Bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi peneman kita Sehingga Mimpi-mimpi buruk Yang Selama ini Mengganggu kita Akan hilang dengan izin Allah Kalau hal itu belum juga selesai Maka lakukan yang ketujuh Apa yang ketujuh? Ambil minyak kasturi Kemudian bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Fatihah Ayat kursi Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Kemudian ayat kursi tersebut Letak di tangan Disapukan Kemudian sapukan ke seluruh tubuh Sehingga tubuh kita menjadi wangi kasturi Kenapa? Karena wangi kasturi Adalah wangi yang Tidak disukai oleh kalangan jin Dan disukai oleh para malaikat Mudah-mudahan Tips kali ini bermanfaat Kalau ada pertanyaan seputar gangguan jin dan sihir Maka silahkan tulis di komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh